Ketua Bapilu DPP Partai Nasdem, Prananda Suryapalo mengapresiasi semangat kader Partai Nasdem di Jambi yang bersatu untuk menghadirkan rumah restorasi dan gedung sekretariat DPW Partai Nasdem yang representatif. Prananda Suryapalo menyatakan sangat berbesar hati dan mengapresiasi semangat kebersamaan yang telah diperlihatkan kader untuk menangkan Partai Nasdem di masa depan. Hal tersebut disampaikan di depan ratusan kader Partai yang hadir dalam pendekalan yang dilakukan DPP Partai Nasdem di Provinsi Jambi. Selain mengapresiasi semangat gotong royong DPW Partai Nasdem Jambi, menurut Prananda ketersediaan struktur dan infrastruktur Partai yang mumpuni menjadi titik mula kemenangan Partai Nasdem tahun 2029. Paskah janji pengurus dan datang diinggu di semua provinsi Jambi. Jangan-jangan kami dibagikan majalah kekuatan U Kecinyarim. Saya bihat yang kemudian dan sejali lagi Rp 2024-2028. Diba-jangan. Terima kasih. Kita sudah melihat banyaknya teman-teman seperti kepala daerah ataupun juga anggota DKI barusan saja yang periode ini ada yang umur 23 tahun dan juga ada menteri-menteri yang cenderung berada 40 atau 38 tahun. Ini menjadi efek yang enak yang tidak bisa dibungkirin lagi. Bahwa memang kita sebagai muda harus memegang tongkat estafek perubahan untuk menuju Indonesia Jaya 2045. Kita harus saling menjaga keopakan, saling bahu-bahu dan saling menolong satu sama lain. Kita berdiri sama tinggi, kita duduk sama muda. Itulah eksensi.